Kehadiran burung penyijau ini bahkan membuka peluang bisnis yang telah ia tekuni selama 2 tahun terakhir ini. Besutan karya lukis pria berusia 50 tahun ini memang tak seliar karya-karya fenomenal ayahnya, Antonio Blanco. Mario lebih senang melukis objek alam dan benda. Dan objek lukisannya kali ini pun terbilang istimewa. Bagi Mario, Jalak Bali memang lebih dari sekedar sumber inspirasi semata. Kehadiran burung penyijau ini bahkan membuka peluang bisnis yang telah ia tekuni selama 2 tahun terakhir ini. Dan memang penangkar Jalak Bali komersial ya, yang di Bali hanya baru kami punya izin. Nah tujuan kami sebenarnya bukan mengkomersialkan sebenarnya, tapi untuk lebih memudahkan untuk dipindahkan. Artinya kalau saya mau memberikan kepada Anda, karena Anda memenuhi persyaratan, mempunyai keseriusan dan keseluruhan, mempunyai tanggung jawab di dalam menangkarkan jala ini, sudah sepatutnya untuk saya berbagi. Di atas tanah seluas 2 hektare di wilayah Ubud, ratusan Jalak Bali dipelihara dan dikembangbiakan di sini. Setiap pasangan menempati kandang-kandangnya sendiri. Sedangkan anak Jalak Bali yang belum berpasangan ditempatkan di dalam satu sangkar secara bersama. Untuk anak Jalak Bali yang baru berusia 10 hari seperti ini, perawatan dilakukan secara intensif. Setiap jamnya mereka diberi makan hati jangkrik. Kandang mereka juga ditempatkan dalam tempat khusus yang memudahkan untuk mengontrol suhu tubuh mereka. Jalak Bali yang boleh diperjual belikan dari penangkaran adalah Jalak Bali Generasi Kedua atau F2. Setiap pasangan Jalak Bali dihargai 15 hingga 17 juta rupiah. Setelah 6 tahun penangkaran Jalak Bali ini berdiri, Mario hingga kini masih belum bisa melepasliharkan pasangan-pasangan Jalak Balinya kembali ke alam lepas. Dia tidak saja mempunyai nilai yang tinggi, tapi mempunyai harga yang mahal. Sudah sepatutnya untuk burung apetek 1 diberikan harga dan nilai yang mahal gitu ya, kita dihukum itu. Tapi kalau kita lepas, yang mempertanggungjawabkan di alam ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin di Nusa Penida bisa, karena itu pulau yang kecil, mudah terdiawasi dan juga kerja sama dengan yahyasan ukuran sana. Ya, Jalak Bali memang tidak bisa dilepasliharkan di sembarang tempat. Pulau Nusa Penida sendiri semula diragukan bisa menjadi habitat yang cocok untuk pelepasliharan Jalak Bali. Namun fakta yang kini berbicara, angka Jalak Bali liar yang hidup di Nusa Penida telah mencapai lebih dari 100 ekor. Selama lebih dari 6 tahun, sebuah lembaga sosial memusatkan perhatian mereka untuk kelangsungan Jalak Bali di alam liar ini. Daerah Nusa Penida yang tidak memiliki banyak pohon besar, membuat proses pembuatan sarang Jalak Bali di alam lepas tidak bisa berlangsung dengan sendirinya. Sarang-sarang buatan harus dibuat dan dipasang menyebar, agar kelak burung Jalak Bali ini bisa berkembang biar.